Setiap ketemu saya cuma bilang, mulus, mulus. Yang pasti, ya kayak tadi saya bilang, sebenarnya udah sebulan terakhir ini, apa, senewan banget gitu. Karena setiap ketemu orang, kami kan berpromosi cukup besar ya. Jadi kemanapun saya pergi, orang pasti bertanya, kapan Sherina? Kapan Sherina? Dan seperti apa nanti Sherina? Dan semuanya sangat excited di mundur. Jadi semakin bekat, saya jadi semakin nervous aja gitu. Tentunya berharap bahwa bisa diterima dengan baik. Berapa kali sih ya proses menangis-nangis ini? Pertama kali sebenarnya waktu saya melihat editing film ini pertama. Itu saya menangis karena saya sendiri aja nostalgic banget gitu. Sebagai film pertama kami, Sherina itu film pertama Miles Jones. Dan tujuannya pada waktu itu adalah memang untuk mengajak, ingin membuat masyarakat Indonesia jatuh cinta kepada film Indonesia. Dan kita bangga banget karena itu terjadi. Jadi sekarang ya mudah-mudahan ini bisa mengisi mungkin kekosongan atau sesuatu yang dirindukan oleh penonton Indonesia melalui film. Sudah lulus sensor, semua umum. Tetapi tentunya saya selalu pribadi, secara pribadi saya tentunya ingin nanti teman-teman media juga bisa menyampaikan. Secara pribadi menurut saya, menonton film dengan anak-anak itu harus mengingat dua hal. Satu, harus mengendalini. Jadi kalau para milenial punya anak, dia bernostalgia, dia lupa bahwa dia buah anaknya itu hati-hati. Karena anak-anaknya harus ditemani menonton. Jadi mungkin nonton duluan aja ibu-nya. Nonton lagi dengan anaknya. Yang kedua, bawalah anak-anak yang memang sudah tahu cara menonton film manusia. Karena seringkali kita mendengar bahwa ada ketidaknyamanan jadinya kalau anak-anak kita belum berkuasa. Atau tidak diingatkan bagaimana caranya menonton ibu-nya sekolah itu sih. Tapi saya sangat excited banget waktu warga akan datang karena tanggal 28 September adalah hari ibur. Jadi mudah-mudahan keluarga akan kembali ke ibu-nya sekolah itu. Mungkin intinya kan seperti Mira katakan, ini adalah film yang penting ya. Kami memulai dengan film ini. Film ini sudah menjadi bagian dari sejarah banyak sekali orang Indonesia, penonton Indonesia, milenius yang usianya kurang lebih 30-an tahun gitu. Sekian sampai 30-an. Jadi kita merasa ini adalah satu hal yang sangat apa ya, mungkin kayak taruhan yang cukup serius gitu buat kami. Miles sudah membuat kurang lebih 17 film sebelum ini. Dan berbagai macam genre gitu. Tapi biar bagaimanapun mungkin kalau teman-teman melihat film ini, mungkin apa yang kami lakukan jangan-jangan kayak semacam persiapan untuk bisa sampai ke sini. Saya sih harapnya film ini bisa diterima sebagai salah satu karya kami yang paling baik. Dan itu yang bikin antisipasinya deg-degan gitu. Karena saya pikir Mira bekerja luar biasa keras ya. Ini produksi yang kompleks gitu ya. Lokasinya jauh. Perjalanan dari kota Palangkaraya sampai ke tempat kita kejar-kejaran perahu itu. Naik mobilnya 7 jam. Kita masuk ke dalam dan mempersiapkan semua setup itu. Technically, peralatan semua. Melatih mereka supaya nyaman melewati itu. Berkoordinasi untuk mengamankan orang hutan. Itu sebuah proses yang sangat kompleks gitu. Jadi kalau penerimaannya baik tentu saja kami akan sangat berbahagia. Film-film Miles apapun jandranya pasti kami disertakan. Atau kami submit ya. Tapi kan kalau dalam festival itu nanti mereka yang memutuskan. Nah, untuk film seperti Petualangan Sierina itu gak bisa tuh masuk ke festival-festival yang biasa membuat film art misalnya. Ada kategorinya. Nah, film Petualangan Sierina ini biasanya masuk ke festival-festival berjandra. Apakah itu genre musikal atau genre action petualangan. Itu ada di beberapa tempat. Dan mudah-mudahan mulai tahun depan kita bisa mulai submit festival-festival genre ini. Yang semua kebanyakan adanya di mulai bulan Januari-Hamis. Terapan kami ini bisa menjadi film yang hangat buat keluarga. Kalau mungkin selama ini mengajak anak-anak atau keluarga nonton bareng. Sudah lama mungkin gak pakai film Indonesia. Kebanyakan pakai film animasi dari luar atau film-film action dari luar. Kali ini jisak seperti pengalaman dulu teman-teman waktu masih kecil. Dibawa oleh orang tuanya menonton film Petualangan Sierina itu. Dan ini bisa menjadi momen lagi. Untuk millennials atau siapapun yang sudah punya keluarga, punya anak. Untuk datang dan menonton film Indonesia dan bangga dengan film tersebut. Itu harapan kami. Selalu ada nilai di dalamnya yang kami harapkan bisa menjadi pelajaran bersama. Atau value-value dari friendship, value dari keluarga. Dari memaklumi sifat yang ingin selalu kami kesum dalam keluarga. Memang-mangu itu bisa dirasakan. Dan juga ada nilai profesi baru ya. Ada menjadi jurnalis ya. Menjadi pekerja konservasi gitu ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kalau tidak banyak digambarkan di film gitu ya. Bekerja di dunia konservasi. Bisa menjadi tracker orang hutan di belantara Kalimantan. Itu sebenarnya satu hal yang mudah-mudahan bisa jadi percakapan orang Indonesia setelah ini gitu. Jadi tidak terbatas. Tadi ada yang nanya kenapa 23 tahun sebenarnya? Kita suka lupa. Ya sebenarnya terus terang waktu itu memang setelah film betualangan Sherina di tahun 2000. Karena Milestom ini kan bukan perusahaan yang besar. Kami bikin film itu satu-satu. Nah abis betualangan Sherina itu waktu kami sudah ada dua film berikutnya. Yaitu ada apa dengan cinta dan git. Yang tidak kami sangkanya dua-duanya waktu yang cukup lama. Setelah itu selesai, kami nengok Sherina dan Sadab udah remaja. Jadi kayak, uh, udah bukan anak-anak lagi ya. Jadi ini waktu itu gak kepikiran untuk membuat petualangan Sherina versi remaja. Apalagi waktu itu bahkan berpikir versi dewasa gitu. Jadi sebenarnya awalnya keinginan kami adalah mereview petualangan Sherina yang pertama ini. Dibikin lagi dengan Sherina baru, dengan bintang baru. Saya meminta Sherina untuk menjadi penata musiknya. Terus Sherina sempat bilang, Mungkin gak mau sekalian sequel aja. Kami masih bisa dibikin, masih mau gitu jadi Sherina dan Sadab. Dan saya waktu itu serius Sherina, Sadab juga gitu. Dan dia bilang, uh, kita sering ngobrol dan gak mau gitu. Akhirnya ya buat kami itu sebuah inspirasi gitu. So, why not 23 tahun kemudian. Top Gun juga lama banget kan. Gak apa-apa. Ya, nomor satu, film anak itu mestinya di mana-mana dia lahir karena sebuah proses. Dan ada pasar yang dibantu, diciptakan gitu. Yang saya tahu, di banyak negara ada yang namanya lembaga untuk mendukung film anak dan remaja misalnya. Terus, pasti ada festival film anak dan remaja. Kalau di sini semuanya sangat berorientasi pada pasar aja. Dan apa yang sukses di pasar itu, ya kebanyakan adalah film-film yang mungkin, ya film-film genre, film-film gitu. Cuma, sebenarnya kalau dilihat dari apa yang kami buat, kami tidak pernah meninggalkan tokoh anak-anak di dalam film-film kami gitu. Kalau diingat, kami pernah bikin untuk Rena dengan Maudie Ayun, dia pernah bikin Laskar Pelangi, terus ngambut mimpi gitu. Jadi, lari ke pantai. Jadi, sebenarnya sangat menyenangkan ya. Itu harus datang dari film-makernya juga. Kami punya kepedulian apa dengan isu itu? Hanya sampai menyenangkan dan menjemaskan ya. Gak nyata juga bisa mendapatkan pelan seperti ini. Sebenarnya sekarang udah gak sabar banget sih buat penonton. Karena akan menjadi kali pertama buat aku menyaksikan keseluruhannya nanti malam. Jadi, sebenarnya kita juga terhibur aja sama kita sendiri. Dari skrip semuanya, dari Mira, Mama, Sini, Semuang, Gareli. Jadi, kita hanya mengikuti naskah yang ada. Tapi, aku lebih tipikal, berlibatnya kalau berbahasa-bahasa sama orang ya. Bukan kalau misalkan harus membaca skrip, kalau itu malah lebih mudah. Tapi kalau berbualisasi, yang harus, kalau berbualan bahasa-bahasa kita perlu berlibat. Jauh beda ya, jauh beda sekali ya. Jadi, Shirling asli sama Rati emang dua karakter yang beda bisa dibagi. Gak sama lainnya. Pastinya beda banget. Beda banget. Jangan ya, jangan. Yang aslinya yang hitam, ceritanya. Tapi, memang suka koleksi milik aja. Tentunya senang banget ya. Karena memang itu adalah sebuah film yang sangat legendaris. Dan untuk bisa bergabung di film ini, itu ya nustajialnya gitu. Film di mana kita bertubuh dengan Sherina, bergabung. 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 Lima kali ada lebih fainnya. Sampai dua kali. Aku lebih. Sampai akhirnya masuk lagi ke platform digital itu. Aku nonton lagi terus-menerus. Oh, ternyata sih. Surprise banget ya. Surprise. Karena kita tahu dari dulu kekombotan penjahat Sherina seratu itu kan sangat ikonik ya. Tapi, alhamdulillah di channel Sherina 2 ini dipertemukan dengan orang-orang ini yang sangat ikonik banget. Jadi, semua penjahatnya jadi kebawah. Mudah-mudahan bisa menghargai di hati wajar anak-anak. Aku juga ikonik loh, sayang. Menjata. Gak sabar aku lihat kalian. Menjata kesempatan dari tengok. Kita lumayan pinter sih. Jadi, ya mungkin enam kali tega. Iya, gak terlalu lama ya. Gak terlalu lama. Gak terlalu lama. Sudah training. Untuk buat yang. Kayaknya pas mereka lagi awal-awalnya aja tuh udah dapet banget kemistrinya. Gitu ya sih pas kita lagi reading bareng. Baru baca script. Pas kita semua kelihatannya udah semua ditutup ke tangan sih. Mereka emang duo yang keren banget. Oke banget kemistrinya. Misalnya udah. Karena emang penyanyi bagus juga dua-duanya. Sebenarnya ada cerita tiga, kita sih berharapnya Bukwara dari penjara. Kita gak bisa main bagian. Sebagian yang nari-nari ya. Mungkin ya karena kan busun dua. Jadi bukan bagian yang sebuah. Aku nambahin karena pas pada saat bagian. Pas pada saat shooting. Mungkin itu tiba-tiba ada ide yang keluar pas pada saat tempat shooting. Oh iya bener. Itu mungkin ada beberapa improvisasi di tempat langsung yang harus kita lakukan di saat shooting. Gantian gantian mbak. Yang namanya main kill kita memerankan suatu karakter yang betul-betul beda dari keseharian kita gitu ya. Dia suka kalau memang dapet jadi ya sama orang tak bisa melikmati karyaku sebagai Isyana. Tapi Isyana kalau dia diketualannya sebagai rasi. Soalnya dia tahan banting banget aku semang banget ya. Jadi aku di bawah kucunya basic liking. Jadi pas lagi ketemu dia lagi. Aku siap tangguh bantung. Aku bantung susah. Banyak karakter yang berlaku lucu itu susah gak? Padahal maksudnya mau karakter banget ya. Jadi yang lucu ya. Sebelumnya juga malah jenis banget. Jadi kayak follow-nya kesini. Iya. Ini kemati saja ya. Kalau jadi karakter gitu ya. So far, penggemar, kan? Kepada kemati karakter yang lain. Kepada kemati karakter yang lain. Itu beneran yang terima kasih ke Mas Lidia dan Pak Mirah ya. Kadang mereka yang menciptakan. Betul-betul aku disini hanya meperankan sebaik-baiknya gitu. Tapi tetap ada di tengah koraknya saat ada hal-hal yang unik dari karakter rakyat. Itu ada di tengah koraknya. Dia tuh lupa lupa lupa. Dia tuh lah lupa lupa lupa, lupa lupa lupa. Dia tuh lupa lupa. Dia tuh lupa 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 lupa. Ternyata aslinya lagi smile nih dari pada yang. Oh iya. Masih belum. Dua kemati. Ini apa kalamannya sih, dong. Lalu especially perintah antagonis sekarang. Bukanya memang udah menjadibereich Lalu gak membuka bahwa harus aku terus ada hal-hal yang lain-lupa. S-T, butch face. Aku enggak takut sih semua orang-orang karena aku emang aku sayang sama penyantang Aku juga suka penyantang, aku juga suka pencik, aku juga suka Pokoknya juga ada langsung takut sih, aku juga sayang sama penyantang ini Ya seperti saya bilang tadi, ini film sangat emosional buat saya Karena sejarah awalnya saya tahu sampai yang sekarang ini saya tahu Dan hasilnya juga ya mudah-mudahan bisa membuat masyarakat kita senang Jadi ini impian kita bersama, saya sudah masuk ke saya sendiri, teman-teman saya Saya ngidamin ini sebegitu sudah lama, tidak sampai 23 tahun saya pikir Mira pasti ya 10 tahun, 15 tahun, ternyata 23 tahun Saya pikir, ah nggak jadi ini kayaknya Tadinya jadi juga, saya survive juga saya Sama, badungnya sama, suaranya nggak berubah Jadi kalau kita merem gitu, ngembangin Selina yang dulu sama sekarang Saya merem itu kayak dulu gitu, jadi nggak beda gitu Jadi, nuansanya itu masih kayak gitu, itu yang membuat kita itu kayaknya Kayak, kerinduan itu ketol gitu loh Karena kayaknya selalu ada Selina sama si Saddam itu di sekitar saya Saya nggak reward lagi, kayaknya udah jadi bagian dari Saya bilang tadi di sekitar saya kan ada Mira Jadi, setiap hari dia takutin soal Selina segala macem Nelfon segala macem, soal selina kurang ini kurang ini kurang itu Jadi, di coping saya itu selalu aktual, selalu hangat terus gitu Sampai kemarin pandemi ini berhenti, nah belum terus Gagal, we gagal gitu ya Ceritanya berhendak lain kayaknya Kita bisa bangkit lagi pelan-pelan Mira jika 9 bulan naik Jadi, coba kan udah dibantu oleh dua pengusur kita yang mau sangat Sangat apa ya, sangat membantu sekali sehingga Akhirnya mereka dengan kebesaran jiwa, kepedean Akhirnya, selesai juga dengan gurus Sebenernya, saya memang dari Dari Sambarigari dulu memang sering bikin video Sebelum stand up bahkan sering bikin video profile Profile untuk perusahaan segala macem Terus sekarang jadi content creator, memang lumayan akrab lah Ya ampun saya kalau lagi ada pekerjaan dengan TV Nongkrongnya juga sama abang-abang camper Jadi, kurang lebih sudah cukup Semoga mewakili lah kayaknya ya Sebenernya, pasti saya mungkin Approval dulu ke Mas Neri Karena takutnya komedi bisa aja jadi Jadi gimana? Maksudnya takutnya malah merusak Benang merahnya gitu terlalu Di saat lagi momen lagi serius gitu segala macem Semuanya pasti approval dari Mas Neri Saya sih sebagai pemain yang bikin Memberikan gimana kalau gini, gimana kalau gini Cuma tadi yang tadi itulah hasil dari kerja semuanya Anik ini sih itu malah Sebagai kameramen Saya memang akrab sama kameramen Menjadi sahabat Sherina yang sama dia udah Ah apa lu? Ayut yang dipoleh Nggak ya Pak Mali nggak ya kalau giniin gitu Kayak, Sherina nih gitu Itu yang tantangannya sih Tapi untungnya disini krunya pada baik-baik semua Semuanya tuh tidak hanya sekedar bekerja tapi Bilong gitu Memiliki film ini Jadi semuanya bekerja sebagaimana biar maksimal gitu Sebenernya itu Sebenernya itu Untungnya nggak sampai di frame ya Tapi waktu reading Sherina tuh Kan saya sebelumnya juga komedi konsultan Jadi saya nawarin serian serian Enaknya di giniin deh Jadi selalu kebablasan gitu Suka kebiasaan gitu Tapi Sekarang sih kayaknya Setelah udah melewati Lumayan banyak waktu Udah semakin tahu menempatkan lagi Jangan memelihara orang-orang Terima kasih